Kembali lagi di channel Cisar 73 Apa kabar para pecinta catur? Semoga selalu baik-baik saja Partai catur kali ini mempertemukan antara Prince Andre Dadian melawan M. Puskin Partai catur ini berlangsung pada tahun 1881 Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja pada permainannya Prince Andre Dadian memegang bidak putih Memulai permainan dengan peon maju ke E4 Dibalas oleh hitam peon maju ke E5 Lalu peon maju ke F4, Gambit Raja Gambit Raja ditolak, hitam memilih gajah gelapnya ke C5 Lalu putih, kuda melangkah ke F3 Mengancam peon hitam Hitam meresponnya dengan peon maju ke D6 Guna melindungi peonnya dari ancaman kuda putih Lalu putih, peon maju ke C3 Lalu hitam, kudanya melangkah ke C6 Putih, peon maju ke D4 Mengancam gajah hitam Dijab oleh hitam dengan peon pukul peon Dan putih, peon pukul peon Sekaligus mengancam gajah hitam Lalu gajah hitam melangkah ke B4 Dan skat Langsung ditutup oleh putih dengan gajah gelap ke D2 Sekaligus menantang gajah hitam Tantangan diterima, hitam gajah pukul gajah Dan putih, menteri pukul gajah Lalu selanjutnya, hitam kuda maju ke E7 Putih, kudanya melangkah ke C3 Lalu hitam, selanjutnya melakukan rokade pendek Guna mengamankan rajanya Putih, peon maju ke F5 Hitam, peon maju ke F6 Putih, gajah terang ke C4 Dan skat Lalu hitam, rajanya menghindar ke H8 Putih selanjutnya melakukan rokade panjang sayap menteri Guna mengamankan rajanya sekaligus membuka akses benteng-bentengnya Hitam menjawabnya dengan peon maju ke D5 Langsung dijawab oleh putih dengan kuda pukul peon Hitam membalasnya dengan kuda pukul kuda Dan putih, gajah pukul kuda hitam Lalu hitam, kudanya melangkah ke E7 Mengancam gajah putih Lalu gajah terang putih mundur ke B3 Dan guna tetap menjaga diagonal yang sangat terbuka di sisi raja hitam Lalu hitam, peon maju ke C6 Putih, menterinya melangkah ke F4 Hitam, peon maju ke A5 Dibalas oleh putih, peon maju ke A4 Hitam, peon maju ke B5 Ngajak pertukaran peon Tantangan diirukan, putih lebih memilih Benteng maju ke D3 Hitam, gajahnya melangkah ke A6 Andre Dadian, menterinya melangkah ke H4 Hitam, respenya dengan peon pukul peon Sekaligus discover serangan ke benteng putih Lalu Andre Dadian, melangkahkan kudanya ke G5 Guna skakmat menteri di H7 Dijawab langsung oleh hitam dengan peon pukul kuda putih Sekaligus mengancam menteri putih Prince Andre Dadian, tetap melancarkan rencananya Yakni, tetap memukul peon hitam di H7 Dan skak Tidak ada pilihan lain bagi hitam Selain memukul menteri putih Raja pukul menteri Pengorbanan menteri dari Prince Andre Dadian Dan akhirnya, langkah satu-satunya dari Prince Andre Dadian Untuk menghukum hitam Yakni, benteng bergeser ke H3 Dan skakmat Demikian video catur kali ini Terima kasih dan sampai jumpa di video-video catur selanjutnya Terima kasih dan sampai jumpa di video-video catur selanjutnya